Hello Parents Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ibu yang saat hamil sang anak mengalami kekurangan nutrisi ataupun anak yang kekurangan nutrisi pada masa tumbuh kembangnya. Pada umumnya ciri anak yang mengalami stunting dapat dilihat dari pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya yang terlambat atau tidak sesuai dengan usianya. Sehingga penting bagi parents untuk memantau tumbuh kembang anak di setiap bulannya melalui posyandu atau kunjungan ke dokter anak secara berkala. Namun selain dua hal tersebut ternyata ada tanda atau ciri lainnya pada anak yang mengalami stunting. Nah agar parents lebih aware, pada edisi kali ini dunia parenting akan membahasnya tanda bayi mengalami stunting yang perlu diwaspadai. Yuk disimak parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Pertumbuhan tinggi badan yang terhambat Ciri pertama dan menjadi tanda utama jika anak mengalami stunting ialah pertumbuhan tinggi anak yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Jika tinggi badan si kecil jauh lebih pendek dari rata-rata atau di bawah kurva pertumbuhan tinggi badan, ini dapat menjadi indikasi anak mengalami stunting. Perkembangan tinggi anak yang tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan pada KIA atau kartu ibu anak atau standar WHO perlu parents waspadai terlebih jika hal ini terus-menerus berlangsung sampai anak berusia 2 tahun. 2. Perkembangan berat badan yang lambat atau tidak sesuai standar Selain pertumbuhan tinggi badan yang terhambat, pada anak yang mengalami stunting berat badannya juga sulit bertambah dan kenaikannya tidak secepat yang diharapkan. Sehingga jika berat badan si kecil tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan berat badan dan perkembangan berat badannya lambat, ini dapat menjadi tanda jika bayi tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung tubuh kembangnya. 3. Sering sakit atau imunitas tubuh yang lemah Anak yang mengalami stunting juga cenderung memiliki imunitas tubuh yang lemah sehingga lebih rentan terinfeksi penyakit. Hal ini karena stunting memiliki kaitan yang erat dengan sistem imun yang tidak optimal akibat kurangnya asupan nutrisi yang diterima oleh tubuh terutama zat besi, protein, dan vitamin. Sehingga jika si kecil sering sakit seperti masalah pencernaan dan infeksi saluran pernafasan, ini dapat menjadi indikasi anak mengalami stunting, terlebih jika dibarengi ciri lainnya yang disebutkan sebelumnya. 4. Perkembangan kognitif dan motorik bayi yang cenderung terlambat Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, namun juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak atau otak bayi. Bayi yang mengalami stunting dapat menunjukkan tanda-tanda keterlambatan dalam merinteraksi dan belajar seperti lebih lambat dalam merespon rangsangan, lebih lambat dalam berbicara, ataupun memahami perintah sederhana dibandingkan teman-teman seusianya. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam proses belajarnya di masa mendatang. Selain perkembangan kognitif yang terlambat, bayi yang mengalami stunting juga dapat menunjukkan perkembangan motorik yang lebih lambat seperti keterlambatan dalam mencapai tonggak perkembangan penting yang ditengkurap, duduk, merangkak, dan berjalan. Kapan harus ke dokter? Jika hasil pantauan atau screening menunjukkan pertumbuhan anak yang terlambat dibandingkan grafik pertumbuhan buku KIA, maka sebaiknya parents melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Anak dapat diduga mengalami stunting apabila perbandingan tinggi badan dengan umurnya berada di bawah garis merah berdasarkan buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak. Selain itu, segera periksakan anak ke dokter jika ia mengalami gejala penyakit yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam atau diari berulang, sulit menyusu, serta sesak nafas. Nah itu dia parents, tanda bayi mengalami stunting yang perlu diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian